Kalajengking bertelur atau melahirkan? Halo sahabat, ketemu lagi kita di channel ini Fakta reality yang mengungkapkan fakta-fakta unik yang menarik yang ada di sekitar kita Nah, kali ini kita akan mengungkapkan fakta tentang kalajengking Yang jadi pertanyaan dalam video ini adalah Kalajengking berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur Baik sahabat, dukungan sahabat dalam channel ini sangat penting Jangan lupa like, subscribe, dan share Serta bunyikan loncengnya agar sahabat bisa tahu video-video terbaru dari kita Kalajengking bertelur atau melahirkan? Kalajengking merupakan hewan arcinida atau hewan berkaki delapan Sama seperti laba-laba Dan hewan ini atau kalajengking tidak bisa disebut serangga karena ciri-cirinya berbeda Bicara soal hewan arcinida, salah satunya laba-laba yang berkembang biak dengan cara bertelur Nah, kalau kalajengking bertelur atau melahirkan ya Jawabannya adalah melahirkan Ternyata kalajengking berkembang biak dengan cara melahirkan Sama seperti mamalia Karena berkembang biak dengan cara melahirkan Calon anak kalajengking akan berkembang di dalam tubuh induknya Kalajengking juga membutuhkan kehamilan yang relatif lama Karena tak seperti kebanyakan arcinida Kalajengking melahirkan anaknya bukan bertelur Saat bayi-bayi ini lahir, rangka luarnya masih sangat lunak Sehingga mudah dijadikan sasaran predator Untuk menghindarinya, bayi-bayi yang baru lahir akan memanjat ke punggung induknya yang lebih aman Misalnya, pada kalajengking kulit kayu Diketahui menggendong bayi-bayinya di punggung Jadi, beban sang induk pun bisa dibilang sangat berat Karena harus menggendong setidaknya 100 bayi kalajengking Mereka akan tinggal di sana selama beberapa minggu Sampai rangka luar mereka mengeras Tapi sesuatu yang mengerikan kadang terjadi Saat induk tak dapat menemukan cukup makanannya Maka ia akan memangsa sendiri satu atau dua bayi yang ada di punggungnya Selama berada di dalam tubuh induknya Jalon anak kalajengking akan mendapat makanan dari makanan yang dimakan induknya Berbeda dengan anak hewan yang keluar dari telur Mereka mendapatkan makanan dari kuning telur yang ada di dalam telur Proses pengasuhan ini berlangsung selama 3 hingga 4 bulan Setelah cukup besar dan kuat Anak-anak kalajengking mulai meninggalkan punggung induknya dan hidup mandiri Nah, itulah fakta realiti dari binatang kalajengking Semoga video ini menambah wawasan kita tentang fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita Baik sahabat, sekian dulu video kita kali ini Sampai ketemu pada video berikutnya Terima kasih telah menonton!